Shalom, bersuka cita dapat bertemu kembali dalam program yang sangat memberkati kita yaitu Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita saudara dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Kalau kemarin saudara ingat bagaimana kita belajar tentang Daud dipersiapkan oleh Tuhan lewat Nabi Samuel diurapi. Jadi roh Allah mulai tinggal dalam dirinya lalu dia menjadi orang terdekat dari Raja Saul pada waktu itu sampai membawa senjatanya sendiri yaitu senjata Saul. Itu artinya Daud mendapatkan kehormatan luar biasa. Nah pada pasal yang ke-17 ini Daud menghadapi ujian pertama kali dalam hidupnya. Setelah diurapi oleh Nabi Samuel, ujian itu adalah musuh besar Israel, orang Filistin. Dimana jagoannya adalah Goliath. Nah kisahnya seperti apa? Saya yakin dan percaya saudara pernah mendengar, pernah membaca, mungkin pernah merenungkan kisah tentang Daud dan Goliath ini. Tapi pada hari ini mari kita perdalam pengertian kita bagaimana Daud mampu mengalahkan Goliath, musuh utama orang Israel. Tapi dahulu kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah dia saudara. Haleluya Yesus Tuhan Tuhan, kau yang selalu berserta kami, kau yang mengurapi kami anak-anakmu, Yesus. Kuasa-Mu menyata Tuhan, kuasa-Mu menyata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan, kami anak-anakmu, Yesus. Haleluya. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku, dengan kasih karuniamu, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan, kemuliaanku, kemuliaanku, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Tuhan, pimpin langkahku, dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku, setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan, kemuliaanku, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku, dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan, kemuliaanku, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaanku, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, kemuliaanku, dan berjalanlah denganku. Haleluya, Yesus yang ku jatuh. Haleluya, Allah berkasa. Haleluya, Yesus kekuatan Tuhan. Terkunci namamu, kekal selama-lamanya Tuhan. Haleluya, Yesus kekuatan Tuhan. Kuasan. Kuasaan Tuhan. Kuasaan Tuhan. Kuasaan Tuhan. Kuasamu Tuhan. Ku tidak takut. Sebab Kau bersertaku Ku tidak rimbang Sebab Engkau alanku Engkau menegukanku Bahkan menolongku Kau batu karaku Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Kebenangan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memberiku Kemenangan Ku tidak takut Yesus Tuhan Sebab Kau bersertaku Ku tidak rimbang Sebab Engkau alanku Engkau menegukanku Bahkan menolongku Kau batu karaku Yesus Tuhan Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus memegangku Yesus memegangku Yesus memberiku Kemenangan Yesus memegangku Yesus memegangku Dengan tangan kanan kananmu Yesus memegangku Yesus memegangku Dengan tangan kanan kanan kananmu Yesus memberiku Kemenang Yesus memegangku Dengan tangan kananmu Yesus membeliku Kemenang Yesus memberiku Kemenang Yesus memberiku Kemenang Haleluya Haleluya Kemenang Rema yang luar biasa Oleh sebab itu Bapak Urapi kami Jamah kami Dalam nama Yesus Kami siap belajar Haleluya Amin Mari kita membaca Dari 1 Samuel Pasal yang ke-17 Ayat 1 sampai Ayat yang ke-7 Terlebih dahulu Demikian firman Tuhan Perjanjian lama Halaman sekitar 311 Goliat menantang tentara Israel Orang Israel mengumpulkan tentaranya untuk berperang Sorry, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang Mereka berkumpul di Shoko yang di tanah Yehuda Dan berkemah antara Shoko dan Asheka di Efes Damin Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin Orang Filistin itu berdiri di bukit sebelah sini Dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana Dan lembah ada di antara mereka Lalu tampillah keluar seorang pendekar Dari tentara orang Filistin Namanya Goliat Dari Gad Tingginya 6 hasta sejengkal Ketopong tembaga ada di kepalanya Dan ia memakai baju zirah yang bersisi Berat baju zirah ini 5000 shikal tembaga Dia memakai penutup kaki dari tembaga Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga Gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya Nah pada pasal ini saudara Kita akan melihat bagaimana Israel itu gemetar Karena musuh bebuyutannya yaitu Filistin Itu berkemah berhadapan-hadapan dengan orang Israel Dulu saat Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir Menuju Tanah Kanaan Mereka pernah berteriak-teriak kepada Tuhan Bahkan memberuntak kepada Allah Karena apa? Takut mendengar bahwa penduduk Kanaan itu raksasa yang perkasa Kalau sudah ingat di bilangan pasal yang ke-13 dan ke-14 itu Dan akibatnya apa? Israel dukung Tuhan Sepuluh pengintai melihat Dikanaan orang-orang raksasa mereka ngeper takut Dan pada peristiwa yang kita baca ini Perasaan takut Perasaan gentar Perasaan gemetar yang ketakutan itu terjadi lagi Kenapa? Karena di depan orang Israel Ada tentara Filistin Dan mereka punya Orang Filistin itu punya jagoan Punya pendekar disebut tadi Namanya Goliath Soalnya lihat tadi Kriteriannya seperti apa? Melebihi Melebihi Tentara-tentara yang lain Ketakutan yang sama Yang pernah dirasakan oleh Israel Melihat orang Kanaan Sekarang terjadi ketika tentara Israel Melihat orang Filistin Yang takut bukan hanya tentara Israel Termasuk Raja Saul Gemetar Lihat Goliath Ini pendekar yang Raksasa luar biasa Alkitab mencatat Gambarannya apa? Tingginya sekitar 3 meter 2 meter 80-an Hampir 3 meter Berat baju zirahnya yang dipakai Dari tembaka tadi Kira-kira 57 kilogram Itu baru bajunya Mata tombaknya Itu beratnya 7 kilogram Bahkan untuk membawa senjata saja Perlu orang lain Sangking atribut perangnya itu Besar Berat Dan dari penampilan fisik saja Sudah menakutkan tentara Israel Saat itu Goliath menantang Perkalahian Satu lawan satu Filistin punya jagoan Punya pendekar Goliath Dia teriak-teriak Keluarkan Jagoan atau pendekar Dari Israel Kira-kira seperti itu Wajar Kalau tidak ada orang Israel Yang berani menghadapi Goliath Sebab apa? Tidak ada yang seimbang Secara fisik Bahkan kakak-kakak Daud Yang 7 orang itu Dari mulai Eliab Sampai adik-adiknya Yang ketujuh itu Tidak ada yang berani Untuk datang Menghampiri atau menghadapi Goliath Mari kita lihat Ayat 8 Ini Goliath Teriak-teriak ini Ia berdiri dan bersuruh Kepada barisan Israel Katanya kepada mereka Mengapa kamu keluar Untuk mengukur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin Dan kamu adalah Hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang Dan biarkan ia turun Mendapatkan aku Jika ia dapat berperang Melawan aku Dan mengalahkan aku Maka kami Orang Filistin ini Akan menjadi hambamu Tapi jika engkau Aku dapat mengungguli dia Dan mengalahkannya Maka kamu Akan menjadi hamba kami Dan takluk kepada kami Pula kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini Barisan Israel Berikanlah kepadaku seorang Supaya kami berperang Seorang lawan seorang Ketika Saul Dan segenap orang Israel Mendengar perkataan orang Filistin itu Maka cemaslah hati mereka Dan sangat ketakutan Sangat ketakutan Takut saja wajar Tapi kalau sangat ketakutan Itu di luar kewajaran Kenapa? Karena gak mungkin menang Gak mungkin menang Nah mari kita lihat Fenomennya seperti apa Oleh bapaknya Daud diminta Untuk menengok Kakak-kakaknya Di medan perang Karena Isai Dengar bahwa Filistin Sedang ingin Merangsek Ke wilayah Israel Kamu lihat Kakak-kakakmu Di ayat-ayat berikutnya Nih aku bawakan Makanan untuk mereka Aku berdoa Supaya mereka selamat Kasih tahu Kepada kakakmu Kami di rumah Berdoa untuk mereka Singkat cerita Daud bawa rantang Dari rumahnya Untuk dibawakan Kepada kakaknya Yang di medan peperangan Nah ketika Menjelang dekat Dengan Garis peperangan Tempat dimana Orang Israel berkema Daud itu mendengar Bagaimana Lantangnya Suara Goliat Mengucapkan Tantangan Kepada Orang Israel Seperti yang kita baca tadi Iseng-iseng Daud tanya Kepada para tentara itu Itu siapa Hei kamu anak kecil Ngapain kesini Kira-kira seperti itu Itu tadi siapa Yang berkata Lantang Menantang kita Tahu gak Itu pendekar Filistin Kami semua ketakutan Termasuk Raja kami Saul Kita ketakutan semuanya Karena gak ada yang Seimbang melawan Goliat Tadi Saul Berkata seperti ini Kalau ada orang yang berani Menantang Goliat Bahkan mampu Mengalahkannya Maka akan mendapat Hadiah besar Dari Raja Saul Singkat cerita Daud itu Memberanikan diri Untuk menghadapi Goliat Makanya di Perikub berikutnya Ada perkelahian Daud dengan Goliat Dari ayat 40 nanti Sampai dengan di ayat Yang ke-54 Itu sebuah peristiwa Bagaimana Daud Mengalahkan Goliat Mari kita lihat Keberanian Keberanian Untuk melawan Goliat Atau secara fisik Seimbang dengan Goliat Daud berani Karena ia tahu Bahwa Yang dia hadapi Adalah orang Yang tidak Bersunat Ayat 26 Saya bacakan Waktitas semuanya Ayat 26 Lalu Lalu berkat Kebenaran Kebenaran Allah Kita sebagai tentara Allah Orang Israel Ini tentara Yang bersunat Kata bersunat Artinya Orang yang Berkenan Kepada Allah Dan itu Orang yang tidak Tidak bersunat Dan itu orang yang tidak bersunat itu Yaitu Goliat itu Berani-beraninya Dia bukan umat Allah Gitu Nah kita diurapi Tuhan Mungkin kalau Daud suruh ceramah Kepada prajurit Israel Seperti itu Kita diurapi Tuhan Ngapain takut Selain dia bukan umat Allah Orang yang tidak bersunat Goliat berani Menghujat Allah kita Dia sesumber Menantang Umat Israel Tapi mereka lupa Sesungguhnya Yang ia lawan adalah Allah Israel itu sendiri Nah itu pegangan Daud Makanya Walaupun secara Perbandingan fisik Tidak seimbang Tapi yang membuat Daud berani Karena Allah Ada Di pihak Dia Dia mengingatkan Orang Israel Kita ini orang pilihan Tuhan Umat Allah Disebut orang yang bersunat Kenapa takut Menghadapi tantangan Orang yang tidak bersunat itu Dan dia menghujat Allah Makanya dia berani Untuk Melawan Kadang saat menghadapi Musuh yang berat Ya Orang berkata Siapa yang berani Melawan kuliah Gitu Siapa yang berani Melawan sakit penyakit Yang berat ini Siapa yang sanggup Melawan penyakit Yang kronis ini Kadang seperti itu Harusnya Kita punya iman Seperti Daud Siapa yang berani Melawan Allah Gitu Artinya Segala sakit penyakit Segala problem hidup Musuh kita yang besar Sekalipun Selama Allah Ada lembut kita Yang dilawan Musuh kita itu Allah Bukan kita Ini pengertian Yang Daud Tanamkan dalam dirinya Dan bagi orang Israel Pada waktu itu Serah tau Setelah Allah Memilih Daud Menjadi pengganti Sahul Sebenarnya Tekanan Sahul Makin tinggi Makin berat Karena apa Filistin menyerang Sahul punya pemikiran begini Sejak roh Allah Meninggalkan dia Jiwanya mulai goyang Rohaninya mulai Terpengaruh oleh kondisi Apa yang ada di depannya Secara fisik Jiwa Dan pikiran Bahkan roh Sahul itu lemah Makanya Sehebat-hebatnya Sahul Sekuat-kuatnya Orang Israel Kalau Rajanya Saya sudah takut Selesai itu Tidak akan ada yang bisa Mengalahkan goliat Ditambah lagi Ejekan goliat Yang menakutkan Dan menyakitkan hati itu Semakin menekan Jiwa Sahul Sebab apa Ancaman goliat Mengandung Konsekuensi Berat Bila Israel Kalah Melawan goliat Maka Israel Akan menjadi Budak Orang Filistin Sahul takut Dan cemas Luar biasa Dia sadar Bahwa roh Allah Sudah meninggalkan dia Makanya Dia diem saja Sambil menunggu Hal-hal yang Di luar pikiran Sahul Syukur-syukur Tiba-tiba Goliat mati sendiri Kira-kira seperti itu Tapi Allah punya Jagoan yang Luar biasa Daud ditampilkan Untuk apa Untuk memberikan Pelajaran Kepada Saul Dan Tentara orang Filistin Israel pada waktu itu Termasuk kitab Saat ini Dimana Letak kunci Kemenangan Daud Atas goliat Bukan karena Kecanggihan Daud berperang Ya Dia pernah Melawan singa Beruang Melindungi Kambing Dombanya Tapi hanya dengan Senjata sederhana Saja Itu latihan Bagi Daud Tapi kunci Kemenangan Daud adalah Ada pada Tuhan Yang menjadi Sandarannya Pengalaman-pengalaman Menghadapi singa Dan beruang itu Itu dipakai Oleh Daud Hanya sebagai Penguat Tetapi Sesungguhnya Kemampuan Utamanya adalah Tuhan Bersama Dengan Daud Daud Tahu persis Musuhnya adalah Orang yang Tidak mengenal Tuhan Bahkan Berani Mengujat Tuhan Maka Ia yakin Bahwa Tuhan Sendiri Menjadi Lawan Goliat Sebab Di mata Daud Goliat Tidak Lebih Daripada Binatang Buas Yang mencoba Mengganggu Ternaknya Di pikiran Daud ini Goliat Itu sama Seperti Singa Beruang Yang pernah Dia kalahkan Ketika Mengganggu Ternaknya Singa Dan Beruang Cukup Dengan Ketapel Manusia Tidak Bersunati Juga Cukup Dengan Ketapel Kira-kira Seperti Itu Daud Akan Membuat Goliat Tumbang Dan Tentara Filistin Tunggang Langgang Oleh Sebab Itu Ketika Saul Tahu Bahwa Daud Pengen Menghadapi Goliat Saul Menawarkan Pakaian Perangnya Hei Anak muda Kamu tahu kan Goliat Pakai Pakaian Seperti itu Berat Bajunya Saja Udah 57 Kilogram Sekarang Kamu Pakai Ketopongku Pakai Bajuku Apa yang terjadi Nggak Pas Nggak Cocok Kelihatan Terlalu Besar Bagi Daud Makanya Dia tanggalkan Lagi Raja Aku Nggak Perlu Ini Selama Tuhan Bersama Dengan Aku Bahkan Aku Tidak Pakai Baju Perang Pun Aku Sanggup Melawan Orang Yang Tidak Bersunat Daud Merasa Tidak Memerlukan Perlengkapan Prajurit Yang ada Dalam Diri Saud Mungkin Dalam Hati Daud Ngapain Itu Dikasih Ke Aku Kalian Aja Maju Harusnya Kan Begitu Daud Dengan Gagah Berani Menghadapi Goliat Karena Dia Tau Persis Tuhan Ada Di Pihak Dia Luar Biasa Kalau Tadi Kita Lihat Apa Rahasia Kemenangan Daud Karena Allah Ada Di Pihak Sekarang Mari Kita Balik Apa Rahasia Kekalahan Goliat Mari Kita Lihat Dari Sisi Musuh Kita Dari Musuh Orang Israel Goliat Kalah Karena Memandang Remeh Musuhnya Sehingga Ia Tidak Bisa Melihat Kedahsyatan Allah Yang Menyertai Daud Musuh Kita Kalau Menganggap Remeh Kita Udah Jangan Takut Kadangkan Dihina Oleh Musuh Sebab Bagi Goliat Merasa Terhina Karena Tantangannya Diladani Oleh Seorang Anak Kecil Coba Lihat Ayat 43 Orang Filisin Itu Goliat Berkata Kepadanya Kepada Daud Anjing Kah Aku Maka Engkau Mendatangi Aku Dengan Tongkat Ini Sebuah Penghinaan Bagi Goliat Maka Dia Meremehkan Kamu Pikir Aku Anjing Kamu Bawa Tongkat Mengusir Aku Kamu Tahu 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 Aku Tahu 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 Apa Goliat Sedang Meremehkan Daud Sebab Nyatanya Lewat Tongkat Itu Musuh Musuh Daud Pada Waktu Itu Singa Dan Beruang Dia Bisa Halau Lewat Tongkat Itu Dan Sekarang Bukan Tongkat Daud Yang Membuat Dia Mengalahkan Goliat Tapi Urapan Tuhan Itu Yang Membuat Daud Mampu Mengalahkan Goliat Betapa Kagetnya Goliat Dan Gemetarnya Dia Saat Daud Dengan Lantang Mengatakan Ini Sesumbar Goliat Dibalas Dengan Perkataan Penuh Kuasa Oleh Daud Engkau Mendatangi Aku Dengan Pedang Dan Tombak Dan Lembing Tapi Aku Mendatangi Engkau Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Hari Ini Juga Tuhan Akan Menyerahkan Engkau Kedalam Tanganku So Daud Tidak Berkata Bahwa Aku Akan Mengalahkan Engkau Tapi Aku Akan Mendatangi Engkau Dengan Nama Tuhan Demi Mendengar Nama Tuhan Itulah Maka Goliat Kaget Luar Biasa Secara Fsilgis Goliat Sudah Kalah Sebab Apa Yang Dihadapi Bukan Anak Kecil Lagi Tapi Yang Dihadapi Adalah Tuhannya Anak Kecil Itu Tuhannya Selurus Tentara Israel Makanya Danya Dengan Alat Kecil Ketapel Di Umban Batu Itu Dilemparkan Atau Dilesatkan Sampai Kena Jidat Atau Dahinya Goliat Dan Tumbang Roboh Dan Tewas Mari kita Lihat Di Ayat 49 Ayat 49 Lalu Daud Memasukkan Tangannya Kedalam Kantongnya Diambilnya Sebuah Batu Dari Dalamnya Di Umbannya Maka Kenalah Dahi Orang Filisin Itu Sehingga Batu Itu Terbenam Kedalam Dahinya Dan Terjerumus Ia Dengan Mukanya Ketanah Demikianlah Daud Mengalahkan Orang Filisin Itu Dan Umban Dengan Umban Dan Batu Sudah Lihat Umban Dan Batu Itu Cuman Penyelesaian Akhir Tapi Sebenarnya Membuat Ketakutan Goliath Adalah Ketika Daud Berkata Aku Mendatangi Kamu Dengan Nama Tuhan Semesta Alam Sudah Dari sini Kita Belajar Seberat Apapun Musuh Kita Sehebat Apapun Musuh Kita Apapun Itu Kalau Kita Berkata Kepada Musuh Kita Aku Datangi Engkau Dalam Nama Tuhan Semesta Alam Hari Ini Juga Tuhan Akan Menyerahkan Engkau Ke Dalam Tanganku Artinya Aku Mengalahkan Engkau Demi Nama Tuhan So Tau Tau Tidak Iblis Gemetar Iblis Gemetar Nah 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 Yang Tidak Dimiliki Israel Dengan Pasukannya Saul Dan Tentaranya Keberanian Ilahi Seperti ini Pelajaran Buat kita Semuanya Kita Ini Anak Perjanjian Disebut Di dalam Alkitab Orang Yang Bersunat Artinya Anak Perjanjian Sunat Itu Lambang Perjanjian Nah Yang Menantang Kita Itu Iblis Kuasa Kegelapan Dengan Ketakutan Was Kekhawatiran Besok Makan Apa Masa Depanku Seperti Apa Itu Kan Menggerogoti Sehingga Kita Keder Takut Kita Harus Sada Seperti Daud Dengan Cara Gimana Hei Musuhku Engkau Sudah Dikalahkan Oleh Tuhan Yesus 2000 Tahun Yang Lalu Aku Sebagai Anak Perjanjian Aku Kalahkan Engkau Dengan Kuasa Nama Tuhan Semesta Alam Itu Hari Ini Juga Engkau Harus Keluar Kekhawatiran Keluar Dari Hidup Sakit Penyakit Keluar Dari Tubuh Itu Cara Daud Mendemonstrasikan Kuasa Allah Oleh sebab Itu Sekalipun Sekalipun Kita Dianggap Remeh Musuh Kita Mungkin Kita Dianggap Kecil Mungkin Iman Kita Tidak Seberapa Kecil Iman Sebesar Biji Sawi Asalkan Iman Ini Ditujukan Kepada Tuhan Yang Maha Besar Itu Maka Sebesar Apapun Masalah Kita Sanggup Kita Hadapi Kita Mampu Mengatasi Masalah Karena Tuhan Dan ingat Selalu Bahwa Allah Yang Berikan Kemenangan Itu Sebelum Saya tutup Dari Cara Pikir Dan Pandangan Daud Musuh Yang Semakin Besar Itu Justru Kesempatan Untuk Membidik Lewat Ketapelnya Itu Semakin Besar Kemungkinannya Kena Ini Cara Pandangan Daud Yang Memang Tidak Dulu Alkitab Tapi Mari kita Lihat Semakin Besar Musuhnya Probabilitas Artinya Kesempatan Untuk Bisa Kena Umban Daud Itu Semakin Besar Makanya Kalau Punya Masalah Besar Kita Punya Senjata Dan Semakin Besar Kemungkinan Dan Kita Yakin Bahwa Musuh Akan Mati Karena Lewat Umban Doa Kita Lewat Kuasa Doa Yang Kita Lepaskan Semakin Besar Musuhnya Maka Kesempatan Kena Itu Semakin Besar Juga Ibaratnya Gini Kalau Semakin Musuhnya Kecil Kalau Di Di Umbankan Semakin Susah Tapi Justru Semakin Besar Musuh Kemungkinan Kena Itu Besar Sekali Apalagi Kalau Diurap Itu Oleh sebab Itu Jangan Takut Dengan Masalah Yang Besar Bersama Dengan Tuhan Kita Cakap Menanggung Segala Sesuatu Dan Itulah 1 Samuel Pasal Yang Ke 17 Kita Berdoa Bapak Terima kasih Untuk Nugrah Kami Belajar Kisah Daud Mengalahkan Goliat Secara Fisik Tidak Seimbang Secara Fisik Pasti Daud Kalah Bahkan Tentara Israel Pun Takut Gementar Tapi Kami Melihat Bagaimana Daud Berani Menghadapi Goliat Yang Besar Itu Karena Daud Yakin Penuh Di Dalam Dirinya Ada Roh Allah Itulah Modal Utama Itulah Senjata Utama Daud Mengalahkan Musuh Yang Besar Itu Umban Dari Ketapelnya Itu Hanya Penyelesaian Akhir Dari Peperangannya Tapi Kemenangan Sesungguhnya Ketika Daud Dengan Lantang Berkata Aku Menghampiri Engkau Dalam Nama Tuhan Semesta Alam Musuh Musuh Sebesar Apapun Selengkap Apun Senjatanya Akan Tahluk Tunduk Taat Kalah Oleh Kuasa Allah Yang Besar Terima kasih Bapak Ini pelajaran Buat Kami Semuanya Kami Tidak Perlu Takut Mengenai Apapun Juga Bersama Dengan Tuhan Kami Mampu Mengatasi Masalah Kami Yang Dibutuhkan Iman Dan Ketika Kami Belajar Firman Kami Semakin Mengerti Firman Iman Berkati Anak Anak Berkati Kami Semuanya Berkati Keluarga Demi Keluarga Apapun Masalah Mereka Sekarang Ini Diberkati Tuhan Dan Diorapi Tuhan Sebelum Kami Perisah Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Dari Badam Kekasih Kasih Kristus Erkan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Al-Bapa Yang Berlimpah Di Dalam Anak Yang Tuhan Tuhan Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Datang Yang Kedua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lamanya Yang Diberkati Sama Sama Kita Katakan Amin 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 Diberkati